Intro Assalamualaikum, halo semua Kembali lagi bersama saya Marina Moisyaro Dengan nomor NIMM 1351-810305 Disini saya akan menjelaskan tentang analisa SWOT Dari produk saya yaitu Mori atau Mochi Analisis SWOT merupakan metode analisis Perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan Baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal Profil SWOT dari perusahaan saya ada 4 Yang pertama kekuatan, kelemahan, ancaman, dan pelua Yang pertama kekuatan Bahan baku mudah didapat, mudah diolah, dan harga produk yang terjangkau Yang kedua kelemahan Pada saat proses pengkukusan Mochi Ada saja kelalaian Seperti Mochi gosong Dan kekurangan air pada saat memukus Yang ketiga peluang Belum terlalu banyak yang mengembangkan produk Olahan tepung beras ini Dan rasa yang saya tawarkan Adalah rasa yang sedang tren pada saat ini Seperti coklat, red velvet, green tea, dan nanas Yang terakhir ancaman Banyak pesaing dan pelagiator dalam usaha Mochi ini Dan selera konsumen yang berubah-ubah sesuai dengan lifestyle dari masa ke masa Dalam analisis SWOT ini ada 2 faktor yaitu faktor internal dan eksternal Untuk yang pertama faktor internal ada kekuatan dan kelemahan Untuk kekuatan, bahan utamanya mudah ditemukan di seluruh toko dan pasar Untuk kelemahannya pada saat proses pengkukusan Mochi Untuk faktor eksternya ada 2 Yang pertama peluang dan yang terakhir ancaman Untuk yang peluang memiliki rasa yang cukup ngetrend sehingga pembeli tertarik untuk mencoba Dan yang untuk ancaman yaitu banyak pesaing untuk menjual Mochi Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb